Hai, di video ini, kamu akan berlatih menjawab 10 soal TOEFL bagian Written Expressions, satu soal yang dikerjakan dalam 36 detik. Let's start. Kita lihat nomor 16, pilihan B, A Fold. Fold adalah noun, lalu sebelah kiri dari noun tersebut terdapat E yang merupakan artikel. Nah, kalau kita lihat di sini, E menunjukkan bahwa noun tersebut jumlahnya satu atau singular noun. Oleh karena itu, pilihan D masih benar. Lalu kita lihat pilihan C, side. Side merupakan noun, tidak memiliki tambahan S seperti Fold. Oleh karena itu, jumlahnya tunggal atau singular. Hal ini pun juga diperjelas dengan penggunaan each, di mana apabila kita menemukan each atau every, maka noun setelahnya itu akan dalam jumlah tunggal atau singular noun. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban selanjutnya, pilihan A, Aries, memiliki penambahan huruf S, menunjukkan bahwa Aries ini adalah plural noun atau kata benda dengan jumlah yang diamet. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Yang salah dari B adalah may sebagai salah satu model verb. Apabila menempatkan penambahan verb, maka verb setelahnya atau sebelah kanannya itu harus dalam bentuk base form atau base verb. Shift bukanlah base verb, karena shift mendapat penambahan S. Nah, oleh karena itu, seharusnya shift ini tidak memiliki penambahan huruf S. Karena apabila mendapat penambahan huruf S, menunjukkan bahwa verb tersebut adalah singular verb atau bukan base form. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 70. Terima kasih telah menonton! Kita lihat pilihan D, central. Penambahan akhiran suku kata AL menunjukkan bahwa kata central adalah adjective. Kalau kita lihat sebelah kanannya, nervous, penambahan suku kata woes itu juga menunjukkan bahwa kata tersebut adalah adjective. Lalu, system adalah noun. Oleh karena itu, urutan katanya sudah betul, karena kata-kata yang bisa muncul sebelah kiri dari noun adalah adjective. Lanjut ke pilihan jawaban C, activity. Activity adalah noun yang muncul sebelah kanan dari of sebagai preposition. Hal ini menunjukkan bahwa activity adalah object of preposition. Activity adalah uncountable noun. Oleh karena itu, tidak memerlukan penambahan artikel E atau N atau penambahan akhiran huruf S atau ES. Selanjutnya, the present adalah noun. Dapat disebutkan bahwa kata ini adalah singular noun. Karena kita menemukan sebelah kiri dari kata tersebut terdapat E yang menunjukkan jumlah kata tersebut hanya satu. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, take, harusnya diubah dan mendapat akhiran huruf S. Karena take sebagai verb harus dalam bentuk singular verb. Dikarenakan subject dari take adalah someone yang merupakan singular subject. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 18. Let's go to number 18. Untuk number 18 ini, kita lihat pilihan A, largest, adalah adjective. Adjective yang berada di sebelah kiri dari deposits yang merupakan noun. Lebih tepatnya, countable noun dengan jumlah yang jamak atau plural. Karena kita melihat adanya penggunaan huruf S di akhir kata deposit. Urutannya sudah betul karena sebelah kiri dari noun bisa muncul adjective. Pilihan C, abestos, juga adalah noun. Lebih tepatnya adalah plural noun. Hal ini bisa kita sibukkan karena sebelah kanan dari kata tersebut terdapat have yang merupakan plural verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, B. Apabila kita menemukan have, has, lalu had, lalu sebelah kanan dari ketiga verb tersebut terdapat be, maka verb tersebut harus diubah menjadi bin. Dalam kalimat tersebut, dalam bentuk kalimat pasif, untuk tenses present perfect. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Selain belajar TOEFL dengan saya di YouTube channel saya ini, saya juga menyerahkan kamu untuk belajar menggunakan aplikasi ELSA Speak. Karena ELSA memiliki fitur yang dinamakan TOEFL by HarperCollins. Nah, kamu bisa menggunakan fitur ini di bagian Certificate Courses aplikasi ELSA Speak. Dan di sini kamu bisa langsung pilih saja TOEFL by HarperCollins. Di sini terdapat beberapa unit yang ditawarkan. Kita coba unit 6, Academic Summary Questions. Kalau saya sih akan pertama mencoba video lesson-nya terlebih dahulu. Setelah belajar dari video lesson-nya tersebut, kamu bisa langsung terakkan materinya ke speaking practices. Let's try question 6. Can you explain what it's about? In the lecture, the professor talks about the impact that the sewing machine had on Western society. Di sini nilai saya adalah 80%. Kalau saya klik, ELSA akan memberikan feedback dan score tentang pronunciation, intonation, fluency, dan juga hal-hal lainnya yang perlu saya perbaiki. Professor. Professor. ELSA bisa membantu proses belajar kamu lebih efektif dengan teknologi artificial intelligence dan speech recognition yang dipunyai ELSA. Kalau kamu ingin belajar dengan ELSA dan mendapatkan free trial, atau kalau kamu ingin menggunakan ELSA Pro Membership, termasuk fitur TOEFL by HarperCollins, dan juga 3.000 lebih pembelajaran lainnya, dan diskon hingga 85% dengan klik-klik yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan soalnya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan noun phrase atau rangkaian kata yang sebelah kanannya terdapat noun atau kata benda. Noun phrase ini berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu C masih benar. Guide adalah verb. Bentuk kedua atau past simple verb. Nah kalau kita lihat bentuk verb ini sudah benar karena keterangan waktunya itu ada pada masa lampau. Dapat disebutkan bahwa jawabannya adalah or. Karena or itu tidak berpasangan dengan both. Both akan berpasangan dengan end. So the answer is A. Let's go to number 20. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lihat pilihan D. Ground adalah noun yang diikuti oleh definite article D. Bentuknya dan susunan katanya sudah benar. Karena definite article D bisa berdampingan dengan plural noun atau singular noun atau kata benda tunggal atau jamak. Jadi pilihan D masih benar. Jadi pilihan D masih benar. Selanjutnya that disini berfungsi sebagai conjunction. Yang juga sekaligus berfungsi sebagai subject. Lalu hug disini adalah adjective clause yang menjelaskan likens. Likens adalah noun atau plural noun. Likens adalah lumut dan dianggap sebagai kata benda yang bisa dihitung. Bentuknya sudah betul karena likens sebagai plural noun itu dihubungkan dengan coordinate connector N. Di mana sebelah kiri coordinate connector N juga terdapat Moses yang dianggap sebagai plural noun juga. Oleh karena itu strukturnya dan bentuk katanya masih tepat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Planned. Karena planned sebagai subject. Lebih tepatnya singular subject. Karena planned adalah kata benda tunggal dalam kalimat ini. Itu berdampingan dengan B verb yang jamak yaitu R. Oleh karena itu plan ini seharusnya tidak dalam jumlah yang tunggal. Harusnya jumlah yang jamak. Dan mendapat penambahan huruf S. Planned. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number 21. Let's go to number 21. Kita lihat pilihan D. Hit adalah noun yang muncul setelah infinitif atau base form produce. Sudah benar. To produce juga adalah two prepositional phrase. Dimana preposition to akan berdampingan dengan base verb atau base form suatu kata kerja. Produce tidak memiliki penambahan S atau S. Juga tidak memiliki penambahan E, N, dan D. Kalau kita lihat pilihan jawaban selanjutnya. Kalau kita lihat pilihan jawaban selanjutnya. B. Split itu juga sudah benar. Bentuk 1, 2, 3-nya itu sama. Nah karena itu B di sini sebenarnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Strukturnya sudah benar. Karena sebelah kirinya terdapat B. B plus verb 3 itu menunjukkan bahwa kalimatnya pasif. Nah yang salah adalah A. Karena is itu adalah singular B verb. Nah seperti biasa, verb itu akan berpasangan dengan subjek. Nah kalau kita lihat subjeknya, atoms memiliki penambahan huruf S yang menunjukkan bahwa jumlahnya plural atau plural noun. Uranium atom sebagai plural noun yang berfungsi sebagai subjek harus memiliki juga plural verb. Oleh karena itu, is ini harus diubah menjadi are. Let's go to number 22. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk nomor 22, pilihan A, born, ini sudah benar. Karena born di sini sebenarnya adalah reduced clause yang menjelaskan the first child. A reduced clause dari born ini berawal dari kalimat which was born, yang dilahirkan. Menjelaskan the first child. Nah kenapa born tidak berfungsi sebagai verb utama dari kalimat ini? Itu karena virginia dare sebagai subjek utama kalimat ini memiliki pasangan verb was name. Ini adalah verb phrase atau langkaian kata kerja yang berpasangan dengan subjek dari virginia date. Selanjutnya, was adalah singular verb. Oleh karena itu, B masih tepat karena virginia dare adalah singular noun atau singular subjek. Selain itu, was name adalah bentuk kalimat pasif di mana B akan bertemu dan berdampingan dengan kata kerja bentuk ketiga. Name adalah kata kerja bentuk ketiga karena mendapat penambahan huruf D. Yang dianggap sebagai regular verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Her adalah possessive adjective. Sedangkan dalam kalimat ini, yang diperlukan bukan possessive adjective, tapi yang diperlukan adalah subject pronoun. Subject pronoun dari her adalah she. where sebagai conjunction, she sebagai subject, was born sebagai verb. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 23. Pilihan A, appears adalah verb. Karena mendapat penambahan huruf S, maka bisa disimpulkan bahwa verb ini jumlahnya tunggal atau singular. Seperti biasa, verb itu harus berpasangan dengan subject. Dan sudah seharusnya, subjectnya juga memiliki jumlah tunggal atau singular noun. The apple tree, three di sini jumlahnya satu. Oleh karena itu, appears masih benar. Lalu selanjutnya, pilihan C dan D. The most ancient nations. Kalau kita lihat, urutan katanya, nation sebagai plural noun, bisa diikuti oleh adjective, ancient. Lalu sebelah kiri dari adjective, itu bisa muncul adverb, most. Lalu bisa diikuti oleh article. Kalau dalam frasa ini, definite article. Karena itu jawabannya adalah B, historical. Penambahan akhiran AL, itu menunjukkan bahwa kata tersebut adalah adjective. Sedangkan kalau kita lihat, di sini terdapat serangkaian kata yang dihubungkan oleh koma dan juga coordinate connector N. Ini adalah ciri soal parallel structure, di mana setiap kata atau frasa dalam susunan ini, itu harus memiliki bentuk kata yang sama. Mythology adalah noun. Traditions adalah noun. Archaeology. adalah noun. Karena itu, historical sebagai adjective harus diubah menjadi noun, yaitu history. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 24. selamat menikmati. 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 bentuk kata sebelah kata dari strip tersebut akan menikmati. kata paling akhir sebelah kanan. yang menikmati. yang menikmati. selamat menikmati. yang menikmati. tersebut akan menikmati. past participle. past participle atau kata kerja bentuk ketiga atau present participle atau disebut juga verb ink. Oleh karena itu, dalam kalimat ini seharusnya berbentuk kalimat pasif. Oleh karena itu, introduce ini seharusnya memiliki tambahan D di belakangnya menjadi introduce sebagai regular verb dalam past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Let's go to number 25. setahit. 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 kalau kita lihat nomor 25 pilihan A, design adalah verb, lebih tepatnya adalah past simple verb atau kata kerja bentuk kedua karena keterangan waktunya kita lihat di masa lampau selain itu pasangan dari verb ini adalah cessna, ini adalah subject singular noun karena itu A tetap berpasangan dan benar dengan subjek tersebut selanjutnya innovative monoplane, monoplane sebagai noun itu bisa berdampingan atau diikuti oleh adjective innovative adalah adjective yang ditanai dengan akhiran suku kata ife yang menunjukkan bahwa kata tersebut adalah adjective later adalah adverb sebenarnya benar karena posisi adverb itu hampir bisa di mana saja lalu jawabannya adalah D kalau kita lihat he adalah subject pronoun kalau kita lihat kata sebelah kiri dari he kita akan menemukan by yang merupakan preposition sekali lagi yang bisa muncul setelah preposition atau bagian kanan dari preposition adalah noun phrase apabila ada noun phrase atau pronoun maka dia harus menjadi objek pronoun objek pronoun dari he adalah him karena itu jawabannya adalah D kalau kamu ingin belajar secara lebih mendalam tentang berbagai strategi menjawab soal soal TOEFL ITP kamu bisa belajar dengan saya dan tim pengajar saya di AP Academy dengan klik link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini klik juga video berikut ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 26 sampai nomor 35 my name is Adrian and I'll see you around